Terima kasih Makanya Nabi selalu minta Kita tidak ada yang pernah tahu ibadah kita diterima atau ditolak Tapi kata Nabi Alamatuhu atau tanda-tandanya ada Jadi tanda amal soleh itu diterima ada Jadi kalau ditanya amal soleh ibu pasti diterima atau tidak? Wallahuaklam Tapi tandanya ada Misalnya tanda amal kita diterima itu kata Nabi Akan melahirkan amalan-amalan kebaikan setelahnya Nah itu diantaranya Jadi awalnya ibu cuma niatnya sholat subuh di masjid Ternyata ada taklim ibu ikut Nah di taklim itu ada kotak infak berjalan Ibu infak Nah setelah itu selesai ibu tidak pulang Ada orang sholat syuruk Ibu ikut syuruk Setelah itu ada makan-makan Ibu ikut makan Awalnya niatnya cuma sholat subuh Tapi jadi namang itu amalannya Nah itu salah satu tanda diterima Sama dulu Ramadan ibu cuma Apa namanya Baca Quran misalnya Satu hari satu jus Ternyata setelah Ramadan Tidak cuma baca Tapi ibu ngaji tafsirnya Nah itu tanda Ramadannya berkah Diterima Allah Jadi Tandanya ada Nah apa tanda dari haji itu Mabrur Rasulullah SAW mengatakan Ada empat tandanya Satu It'amu to'am Ya it'amu to'am Maknanya dia memberi Makan ataupun dikatakan Mudah untuk menolong orang Jadi Orang yang mabrur Mau dia dari haji Mau tidak haji Pokoknya kalau dia ingin mabrur Sifatnya salah satunya adalah Dia mudah Atau ringan tangan untuk menolong Orang Jadi it'amu to'am Secara makna memang memberikan makan Tapi ini tidak hanya makan Apapun ketika ada orang Butuh Orang kesulitan Kita memudahkan urusannya Kita membantu Nah itu mabrur Maknanya dalam Al-Quran Dikatakan Salah satu Di antara orang yang Mendustakan agama Apa kata Allah Wayam na'unal Ma'un Dia tidak mau itu tolong orang Tidak mau dia nolong orang Ya jadi Sampai ulama mengatakan Orang yang mabrur Mabrur Kebaikannya sudah luar biasa Itu kalau ada orang Minjem beras Itu dia sudah paham Ibu Itu mah gak minjam Itu minta Ustaz Itu kalau di kampung itu Suka Ada Pinjam beras dong Padahal gak punya beras Mau minta Malu bahasanya Pinjam Jangan ditagih Ibu Bisa dipahami gak Sampai Ibu dulu yang paling sering Hilang waktu sekolah apa Pensil Berarti ini masih TK Masih TK Kalau udah SD itu pulpen ya Nah sama Saya juga sering hilang itu pulpen Kalau di pesantren Lebih parah lagi Saya handuk itu Sehari bisa Kadang-kadang balik Kadang gak balik Handuk Ya Pakaian dalam Celana Pokoknya kalau di pesantren Jemuran dimana Nanti bisa pindah kemana Nah orang yang mabrur Atau dikatakan Dia itu Wayam naunal maun Dia Mau menolong orang Hal-hal begini Itu gak usah ditagih Ibu Nanti Ibu Cari-cari temannya Di sosial media ketemu Ingat gak Kamu dulu waktu SD Pulpen saya gak balik Jadi bahasanya gini Kalau ada orang yang pinjam pulpen Itu sudah kita Sudah tahu Sedekah Ah Ini mah gak bakal balik Bismillah Sudah Sama Ibu Ada orang Minjem tisu dong Kita nagih tisunya Berapa lembar tadi Balikin Balikin Nah jadi Ini Sampai seperti ini Kata ulama Orang yang mabrur Dalam masalah Itamu ta'am Ini luar biasa Makanya Nabi S.A.W. Sampai mengatakan Kalau masak Kalau masak Ibu Itu perbanyak apa? Kuah Kasih itu tetangga Sampai dikatakan Kasih tetangga Kenapa kuah Kata Nabi Kata Nabi Mohon maaf Kalau kuahnya kita ambil Isinya ikut gak? Ikut Kecuali Ibu Bolong Itu mah kuahnya juga gak ikut Ya kalau kuah isinya ikut Ustaz Saya gak bisa kasih kuah Ustaz kenapa? Saya masak indomie goreng Ya jangan Kalau Ibu kasih kuahnya itu Airnya sisa rebusan Ya Bisa sakit tetangga kita Jadi sampai seperti itu Islam Ibu Sama tetangga itu luar biasa Kasih makan Nabi Ibrahim A.S. Tidak pernah keluar rumah Untuk Tidak pernah makan Kecuali mencari Orang Itu Nabi Ibrahim A.S. Subhanallah Sama Ibu juga Kalau makan cari orang Cuman Supaya ada yang traktir Ustaz Nah itu beda niatnya Ya Subhanallah Nah ini yang pertama It amut to'am Itu kata Nabi Yang kedua Tipbul kalam Tipbul kalam Tipbul kalam itu Kata-katanya baik Tutur katanya itu Subhanallah Tidak menyakiti orang Tidak menyinggung perasaan orang Tidak berdusta Tidak menyebarkan fitnah Nah itu Tipbul kalam Jadi orang yang Mabrur Ya Pulang dari haji Itu sudah berubah Tutur katanya Subhanallah Dulu Sebelum haji Ustaz Dia terkenal Ratu Gosipah Ratu Gosip Sekarang itu dia Tidak mau Kalau ada yang Gosip Subhanallah Nah tipbul kalam Kenapa? Karena ukuran iman kita Diukur dengan Seperti apa Kata-kata kita Men Memang gak bisa Kata-kata baik Saya kalau ketemu orang Maunya Nyela aja Lihat orang Kerudungnya aneh Taplak Taplak meja Daripada itu Terjadi Saya diam Nah makanya Ibu kalau punya teman Yang tadinya Cerewet Ngomong tiba-tiba Diam Mungkin dia sedang Ibadah Ibu kasih tau Kok pendiem Lagi ibadah Subhanallah Ya Jadi Lisan ini luar biasa Kata Ulama Salamatul insan Fihib dilisan Selamatnya manusia itu Ada di lisan Jadi orang yang ingin Mabrur Tolong Kalamnya itu yang baik Tipbul kalam Kata-kata yang baik Nah itu yang keberapa Ibu Yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Kata ulama Rasulullah pastinya Masih dalam satu hadis Wasilul arham Sambung Silaturahim Silaturahim ini Maknanya Hubungan kepada Saudara satu rahim Bukan kepada Saudara Di luar Apa namanya Biologis ya Jadi Kalau kepada teman Kepada tetangga Itu namanya Silah uhuah Ya uhuah Kalau satu rahim Ibu dengan adiknya Dengan kakaknya Dengan orang tuanya Namanya silaturahim Tapi ini sudah menjadi Bahasa umum Kita kemana aja Pokoknya silaturahim aja Ya gak ada masalah sih Ya hanya bahasa Tapi Kalau ingin lebih Apa namanya Memisah-misahkan Ya ingat Kalau sama Teman Namanya silah uhuah Ya sama Keluarga Satu kandung Namanya silaturahim Hubungan antar negara Ya Silah watonia Ya atau hubungan Antar negara Nah jadi Ini juga bagian Daripada tanda Hajinya Mabrur Mungkin dulu Sebelum haji Ibu Sama kakaknya Nggak akur itu Ya berantem aja Karena apa Ternyata Dia memang dari kecilnya Punya sifat hasad Itu begitu Adiknya berangkat haji Kakaknya Nggak suka Tuh adikmu sudah haji Kamu kapan berangkat haji Ah dia ternak tuyul Ya Ya dia Dia hasad Nggak suka Akhirnya pak putus Nggak pernah komunikasi Jadi Silaturahim itu Menyambung Hubungan Yang Terputus Menjadi Tersambung Yang jelek Jadi baik Silaturahim itu Bukan yang sudah Terhubung Ibu Jadi kita kadang-kadang Memaknai silaturahim itu Yang sudah baik Kalau sudah baik Itu namanya bukan silaturahim Itu memang Sudah Sudah tersambung dengan baik Tapi ini yang putus Misalnya Lama nggak ketemu dengan Keluarga Atau dengan Kakak Nggak pernah ada Kontakt lagi Berapa tahun namanya Nah pulang dari haji Itu dicari Dicari Kenapa Ingin menyambung Silaturahim Itu silaturahim Ya Jadi Ini yang ke Yang ketiga Yang keempat Kata Nabi Solu Solu Billaili Wannasuniam Dia Solat Di malam hari Ketika manusia itu Tidur Nah ini Tanda Orang yang mabrur Solat tahajud Ibu Solat tahajud Kapan Ibu Malam Ya malam Kalau siang namanya duha Ya Jadi solat tahajud Di saat orang-orang tidur Nah ini orang yang mabrur Kalau tahajud itu Yang paling bagus Yang paling bagus tahajud itu Kalau Ibu Ingin ikut Rasulullah Ya dari Sepanjang malam Itu Nabi Ya Nabi tidur pada Isya Nanti kira-kira Ada yang mengatakan Jam Jam sembilan bangun Lalu solat Sampai menjelang subuh Ada yang mengatakan Dari jam dua belas Sampai menjelang subuh Tapi Alakulihal Malam itu Selama belum terbit Fajar sodik Fajar sodik itu Adhan subuh yang kedua Kan ada Fajar kadib Fajar kadib itu Yang adhan pertama itu Nah itu Belum fajar Jadi jangan solat Fajar Ini kalau di Mekah Saya pernah mendapati jamaah Adhan pertama Baru adhan pertama Dia solat fajar Belum Masih fajar Kadib namanya Di fajar itu ada Ada fajar kadib Fajar sodik Sebentar lagi ini serangan fajar Ada tuh Bentar lagi nih ya Lagi musimnya ini Serangan fajar Ada satu lagi Fajar sad boy Itu udah gak viral sekarang Nah Jadi tahajud itu Ibu kalau Gak bisa seperti nabi Ya sudah Ambil Sepertiga malam Atau dikatakan Paling ujung lah Supaya Resiko ketiduran itu Gak ada Kadang-kadang kalau Solat tahajud Nanggung ibu Nanggung nih Masih jam tiga Selesai Subuh Masih lama Tidur Nah itu subuhnya Bisa kebebelasan Makanya Untuk iman-iman Sekelas kita ini Ambil yang ujung lah Jadi pas tuh Begitu selesai Solat Istighfar sebentar Dan subuh Nah itu aman Jadi itu ibu Pokoknya Ciri mabrur Tahajud lah Tahajud ini Subhanallah Amalannya Para nabi Amalannya para wali Bahkan Apa arti tahajud ibu Tahajud itu artinya apa Tahajud itu Tau-tau Hajatnya terwujud Ini kata ulama Begitu Jadi ibu kalau punya hajat Tau dahajud Allah akan kabulkan Bahkan Sampai ada yang mengatakan Ibu kalau tahajud Tujuh hari Tujuh malam itu Tidak putus Ibu Minta kepada Allah Agar tiang Depan rumah rubuh itu Rubuh ibu Saking mustajabnya itu Doa tahajud Ya tapi Mau coba silahkan Tidak juga tidak apa-apa Ini bukan hadis Nanti kalau rubuh beneran Saya tidak tahu jawab Subhanallah